Di bab sebelumnya, siluman ular menyamar sebagai dewi teratai untuk mengelabui Raja Naga. Sun Gokong berusaha memperingatkan, namun tak ada satupun orang yang percaya. Di suatu pagi, tiba-tiba Sun Gokong menggigil kedinginan. Tentu Biksu Tong pun menjadi sangat cemas karena nampaknya Sun Gokong tengah sakit parah. Kemudian Patke mengusulkan kalau sebaiknya kita menunda dulu perjalanan. Karena jika sampai nanti bertemu dengan si Luman, tidak akan ada lagi yang bisa melindungi mereka. Tentu Biksu Tong pun setuju dan menyuruh Sun Gokong untuk beristirahat. Namun sesaat setelah gurunya pergi, Patke pun malah mengatakan kalau kali ini rencananya berhasil. Ternyata ini semua adalah idenya agar mereka tidak segera tiba di kuil lain. Kemudian Sun Gokong mengatakan, lalu mau sampai kapan kita akan terus menunda perjalanan. Lagipula, kalau guru sampai tahu kita tidak ingin jadi Buddha, pasti dia akan sangat sedih. Sun Gokong pun kemudian mengingatkan bahwa guru telah sangat berjasa bagi kita. Kalau bukan karena guru, pasti kini dia masih tergencet di bawah gunung lima jari. Sedangkan Copat Kai pasti masih menjalani hari-harinya dengan derita asmara. Namun Sun Gokong bicara bukan tanpa solusi. Sebelum tiba di kuil lain, kita bisa bersenang-senang terlebih dahulu dengan kembali ke masa lalu. Tentu kita masih ingat kalau di Istana Naga ada kotak sinar bulan yang dapat mengatasi waktu. Setelah puas bersenang-senang, pasti kita bisa menjadi Buddha dengan tenang. Sementara itu, karena hasutan dari siluman ular, Raja Naga Laut Timur pergi untuk mencuri benda mustika milik adik-adiknya. Yang pertama adalah batu tujuh emosi. Meskipun mustika itu dilindungi oleh selubung halilintar, namun karena sudah dibutakan oleh cinta, Raja Naga tidak gentar sedikit pun untuk mengambilnya. Alhasil ia pun terluka parah meskipun mustika berhasil diambil. Namun ia tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya mereka pergi ke ruangan adik ketiga untuk mencuri kotak sinar bulan. Tidak berbeda dari sebelumnya, mustika ini dilindungi oleh api tiga rasa. Tentu panas yang ditimbulkan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Namun perjuangannya tidak sia-sia karena kini semua benda mustika sudah berada di tangannya. Merasa Raja Naga sudah tidak diperlukan, kini siluman ular pun berniat untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba, Sun Kokong dan kedua adiknya datang untuk mencuri mustika. Keributan tersebut membuat Raja Naga terbangun. Kemudian mereka langsung melarikan diri karena memang sudah ketahuan. Singkat cerita, ketiga adik pun mengetahui sifat buruk kakaknya yang hendak mencuri benda mustikanya. Tentu karena sudah ketangkap basah, Raja Naga pun sama sekali tidak bisa mengelaknya. Namun alih-alih minta maaf, ia malah menyatakan terang-terangan kalau ia memang ingin memiliki semua benda mustika. Kemudian ia juga mengatakan kalau dia akan mengambil Dewi Teratai sebagai selirnya. Ya, tentu karena sebagai kakak tertua, tidak ada satupun yang berani melawannya. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong tengah melanjutkan perjalanannya. Tetapi mereka harus terhenti karena cuaca berubah-ubah secara tidak wajar. Sun Kokong pun menyalahkan Raja Naga Laut Timur karena dialah Dewa yang bertugas mengatur cuaca. Dan benar saja, di Istana Naga, ia cuma bersenang-senang bersama selir barunya. Dengan kotak sinar bulan, mereka pun kembali ke masa lalu dan banyak menghabiskan waktu di sana sehingga melalekan tugas untuk mengatur cuaca. Semua orang berusaha memperingatkannya karena akibat hal itu terjadi banjir di mana-mana. Cuaca yang sangat kacau membuat manusia di bumi menjadi sangat menderita. Kemudian Mutiara, yaitu putri dari Raja Naga, mengatakan kalau semua ini pasti gara-gara selir muda ayahnya. Bahkan menurutnya, wanita itu adalah jelmaan siluman yang menjadi sumber masalah. Terlebih lagi semua benda mustika yang merupakan benda iblis. Selang beberapa waktu yang dibicarakan datang dan menyatakan kalau ia tidak terima dengan tuduhan itu. Namun dalam perselisihan itu, Raja Naga lebih membelas selir barunya ketimbang putrinya sendiri. Melihat sikap ayahnya yang keterlaluan, Mutiara pun emosi dan langsung pergi meninggalkan istana. Singkat cerita, bersama pelayan pribadinya, mereka menemui rombongan Biksu Tong. Mereka tahu kalau Sun Kokong sangat sakti sehingga mereka berniat untuk meminta bantuan. Kemudian Mutiara pun mulai menjelaskan mengenai sejarah benda mustika yang menjadi sumber masalah. Diceritakan pada 500 tahun yang lalu, ia sedang berjalan-jalan bersama kakek dan neneknya. Di atas gunung mereka melihat cahaya yang sangat terang, kemudian datang menghampirinya. Ternyata ini semua adalah ulas seorang dewa yang sedang membakar keempat benda mustika menggunakan api tiga rasa. Diliputi rasa penasaran, mereka pun menanyakan hal ini. Kemudian sang dewa menjelaskan bahwa keempat benda mustika ini adalah benda iblis yang dapat mendatangkan bencana. Namun dengan polosnya Mutiara mengatakan kalau benda-benda ini sangat bagus, sehingga sayang sekali kalau harus dimusnahkan. Terutama pohon ajaib ini yang katanya dapat mengabulkan tiga permintaan. Daripada dibakar, ia pun memintanya sebagai hadiah. Sebenarnya sang dewa masih merasa khawatir, kalau nanti suatu saat benda-benda ini pasti akan mendatangkan musibah. Namun karena Raja Naga juga memohon, akhirnya ia pun memberikan semuanya kepada Mutiara. Sesampainya di istana naga, Mutiara pun ingin menggunakan pohon ajaib untuk mengabulkan permintaan pertamanya. Ia ingin mencicipi buah persik milik Mahadewi, memakan buah gingseng milik Dewa Taisang, dan meminum ramuan sari permata milik Dewa Taiyi. Dan benar saja, besoknya bintang Mas Taipai datang dengan membawa semua permintaannya. Semuanya sangat lengkap tanpa kurang satu pun. Namun meskipun demikian, ini semua masih terasa sangat aneh. Apa yang menjadi alasan Kaiser Langit untuk mengirimkan semua ini ke istana naga? Kemudian bintang Mas Taipai pun mulai menjelaskan maksud dibalik semua ini. Jadi pagi ini, bersama para bidadari, Ratu Istana Naga mendapatkan tugas untuk menyebarkan guntur di arah selatan. Namun setibanya di sana, mereka diserang oleh seluman naga yang sangat sakti. Demi untuk melindungi para bidadari, Ratu Istana Naga pun gugur dalam pertarungan. Oleh karena itu, Kaiser Langit mengirimkan semua ini ke istana naga sebagai bentuk belasung kawa. Mendengar hal itu, tentu Mutiara sangat sedih. Ia langsung mengambil pohon ajaib untuk menyampaikan permintaan keduanya. Permintaan kedua, yaitu agar neneknya bisa hidup kembali. Dan tentu saja, permintaan kedua juga dikabulkan. Namun sayangnya, Ratu Istana Naga kembali dengan bentuk sebagai roh jahat. Tidak hanya membuat kekacauan, ia bahkan nyaris membunuh cucu dan suaminya sendiri. Menyaksikan semua itu, Mutiara pun kembali mengambil pohon ajaib untuk menyampaikan permintaan terakhirnya. Dan permintaan terakhir, yaitu agar neneknya bisa dimasukkan ke dalam surga. Belum lama setelah peristiwa itu, Raja Naga pun meninggal karena mengalami sakit keras. Sehingga kini ketiga benda mustika yang tersisa jatuh ke tangan para putranya sampai hari ini. Oleh karena itulah, Mutiara sangat takut kalau kejadian buruk serupa akan terulang kembali. Kini ia meminta bantuan kepada keras sakti untuk mengambil semua benda mustika di Istana Naga kemudian membakarnya. Dengan izin dari gurunya, Sun Gokong pun berangkat ke Istana Naga bersama kedua adiknya. Singkat cerita, mereka pun mengobrak-ngabrik Istana Naga. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk merampas ketiga benda mustika. Namun karena Raja Naga tidak memberikannya, akhirnya mereka pun mengambilnya dengan cara paksa. Sebelum pergi, Sun Gokong menggunakan cermin kejujuran untuk menunjukkan kalau Dewi Terate adalah siluman ular. Dan sekarang terbukti kalau selama ini yang tidur seranjang dengan Raja Naga adalah siluman ular. Sun Gokong pun menyerahkan urusan siluman ular kepada Raja Naga, sedangkan dia akan pergi untuk membakar ketiga mustika. Meskipun kini Raja Naga mengetahui kalau Dewi Terate adalah jilmaan dari siluman, namun ia tidak lantas mengusirnya dari istana. Ia malah menjelaskan bahwa urusan cinta memanglah rumit. Terlepas wujudnya adalah Dewi maupun siluman, baginya itu sama sekali tidak masalah. Sebaliknya, kini dia malah menaruh dendam kepada Sun Gokong. Lantas ia segera pergi ke kayangan untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit. Ia melaporkan kalau Sun Gokong telah berbuat seenaknya dengan mengacaukan Istana Naga dan mencuri benda mustikanya. Ternyata Kaisar Langit menyambut baik ke laporan ini. Untuk itulah dia mengutus Dewa Liching dan Acha untuk pergi menemui Sun Gokong. Sementara itu, setelah meninggalkan Istana Naga, Sun Gokong pun langsung berniat untuk membakar ketiga mustika. Namun di tengah perjalanan, secara tidak sengaja ia malah bertemu dengan keenam siluman. Di sana ia malah memamerkan kehebatan dari ketiga benda mustika, salah satunya adalah kotak sinar bulan yang dapat mengatasi waktu. Tentu mereka semua pun sangat tertarik dan mengusulkan agar dimainkan dulu sebelum dibakar. Awalnya Sun Gokong menolak karena ia tahu bahwa kotak sinar bulan adalah salah satu benda mustika yang memiliki kekuatan iblis. Namun karena semua orang membujuknya, terlebih lagi Cepat Kai yang sangat ingin pergi ke masa lalu untuk menemui Dik Chang'e. Sampai akhirnya Sun Gokong pun setuju dan Pat Kaila yang mendapatkan giliran pertama. Dan tentu saja, kotak sinar bulan membawa Cepat Kai ke 500 tahun yang lalu di mana dia masih menjadi Panglima Tianfeng. Tidak menyianyikan kesempatan ini, ia pun langsung pergi untuk menemui Dewi Chang'e. Dan tanpa alasan yang jelas, ia pun menyuruh Chang'e untuk tidak dekat-dekat kepada Wukang. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, jelas ia jauh lebih baik ketimbang Wukang. Jabatannya di istana langit lebih tinggi, tampangnya jauh lebih ganteng, dan ia juga jauh lebih romantis. Mendengar semua itu, Chang'e lalu mengatakan kalau selama ini dia menyimpan tiga kata untuk Tianfeng. Sehentak Cepat Kai pun menjadi sangat bersemangat. Ia sangat yakin bahwa tiga kata itu adalah aku cinta padamu. Namun sebelum sempat mendengarnya, Sun Gokong pun tiba-tiba menariknya kembali. Tentu ia pun memohon agar diizinkan untuk main sekali lagi. Namun Sun Gokong menolaknya karena kali ini adalah gilirannya. Sementara itu, Dewa Liching dan Natcha datang mencari Sun Gokong. Namun mereka hanya menemui Biksu Tong, dan Biksu Tong akhirnya menceritakan alasan Sun Gokong melakukan semua ini. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa benda mustika yang diambil Sun Gokong dari istana naga adalah benda iblis yang dapat mendatangkan bencana. Tujuan Sun Gokong tidak lain adalah untuk membakarnya sehingga bencana di masa depan dapat dicegah. Setelah mendengar hal itu, kini mereka pun memaklumi kesalahan Sun Gokong. Dan alih-alih menangkapnya, kini mereka malah merasa kagum karena Sun Gokong rela melanggar peraturan demi kepentingan orang banyak. Ketakwaannya makin tebal, sehingga sebentar lagi pasti segala kesempurnaan dapat dicapainya. Namun di sisi lain, padahal Sun Gokong masih bermain-main dengan salah satu benda mustika, yaitu kotak sinar bulan. Sampai Biksu Tong datang dan mempertanyakan sebenarnya Sun Gokong mau membakar ketiga alat Doraemon itu atau tidak. Kemudian Sun Gokong mendekat dan menyatakan kalau dia akan membakarnya. Namun karena benda ini sangat bagus, ia ingin memainkannya sekali lagi. Tentu Biksu Tong pun sangat marah karena Sun Gokong ternyata masih suka bermain-main, padahal dia juga tahu kalau itu adalah benda iblis. Biksu Tong juga menjelaskan bahwa tadi Dewa Pagoda Liceng datang mencarinya. Kepadanya ia bicara baik-baik mengenai Sun Gokong, namun ternyata Sun Gokong disini hanya bermain-main. Karena rasa kekecewaannya, kini ia pun menghukum Sun Gokong untuk membaca doa seribu kali. Namun Gokong menolaknya karena dia yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak ingin berdebat lagi dengan muridnya, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun setelah itu, Sun Gokong pun meluapkan emosinya. Karena menurutnya kejadian tadi itu benar-benar memalukan. Selang beberapa waktu Biksu Tong datang, berniat mengajaknya makan. Tetapi Sun Gokong menolaknya dengan alasan kalau dia sedang tidak selera makan. Kemudian Biksu Tong bertanya, apakah kau marah padaku? Dengan ketus Sun Gokong menjawab, kau kan guruku, ya mana aku berani. Namun pada akhirnya Sun Gokong mengatakan kalau tentu saja dia marah. Karena tadi dia cuma bermain-main untuk apa harus dipermalukan di depan umum. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya dia memiliki dua cita-cita. Pertama, ingin segera mendapatkan kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara cita-cita kedua, ingin bisa segera melepaskan simpai emas dari kepala Sun Gokong agar dia bisa kembali bebas. Ia tahu bahwa simpai ini pasti membuatnya sangat menderita. Namun bicara sejujurnya, Biksu Tong juga terpaksa melakukan hal ini. Kemudian ia juga mengingatkan bahwa tinggal satu rintangan lagi, maka kita akan dapat mencapai kuih lain. Pada hari itu, jodoh kita sebagai guru dan murid juga akan berakhir. Dari sini hati Gokong pun mulai mencair. Ia mengatakan kalau gurunya hanya membaca mantra jika ia nakal. Biksu Tong lalu menambahkan kalau seharusnya simpai itu tidak dipakai di kepala, melainkan untuk dipakai jauh di dalam hati. Setelah mendengar semua itu, kini Sun Gokong pun berjanji bahwa dia tidak akan main-main lagi. Tidak akan menyentuh kotak sinar bulan lagi. Jika sampai melanggar, ia bersedia untuk digencat di bawah gunung lima jari selama 500 tahun. Bahkan ia bersedia meskipun itu 5000 tahun sekalipun. Ucapan muridnya tersebut tentu membuat Biksu Tong menjadi sangat gembira. Ternyata bakti Sun Gokong begitu besar. Bahkan setelah itu ia sampai berlutut dan menyatakan kalau dia bersedia memakai simpai emas itu hingga akhir hayatnya. Di bab selanjutnya, Sun Gokong melanggar janjinya kalau dia tidak akan menyentuh kotak sinar bulan lagi. Biksu Tong mengetahuinya dan kini dia sangat marah dan kecewa. Mulai hari ini, aku bukan gurumu lagi. Dan kau bukan muridku lagi. Guru, jangan begitu maafkan agak Gokong. Guru, jangan begitu maafkan agak Gokong.